Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Pegi Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan VINA dan EKI oleh Polda Jawa Barat. Hakim menilai penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah menurut hukum. Lalu apa langkah selanjutnya dari pihak Pegi Setiawan? Untuk menjawabnya sudah bersama kami pengacara dari Pegi Setiawan, Mukhtar Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi baru saja ini kami menghubungi rekan kami yang ada di Polda Jawa Barat dan mengatakan hingga saat ini memang Pegi belum bebas, belum keluar begitu sesuai dengan putusan pengadilan. Apa sebetulnya proses yang cukup panjang begitu Bang? Mengapa kemudian satu hari rasanya belum cukup untuk membebaskan Pegi? Ya, betul. Justru inilah yang menjadi tanda tanya besar buat kami ya. Nah, putusan hakim tadi pagi pada jam 9 lebih itu dibacakan dan diketuk palu. Artinya secara otomatis seharusnya Pegi Setiawan klien kami itu kan dibebaskan atau dikeluarkan. Katakanlah mereka perlu waktu untuk mengurus administrasi. Bayangkan dari jam 9, katakanlah dari jam 10 sampai saat ini kan sudah berapa jam tuh. Berapa lama mereka harus menahan lagi orang yang putusannya dinyatakan, gugatannya dinyatakan diterima dan bahkan penetapan tersangka dari pihak Polda Jawa Barat pun dibilang atau dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal Bapak Eman Sulaiman. Kenapa kau sampai malam ini mereka masih tetap menahan klien kami dengan alasan mau diadakan lagi gelar? Pertanyaannya gelar seperti apa? Gelar macam apa? Gelar bagaimana yang harus mereka lakukan lagi? Ini menyangkut hak asasi manusia. Ini menyangkut hak hidup orang. Oke, jadi apa sebetulnya informasi yang bisa rekan atau tim Anda dapatkan yang memang berada di sana menemani keluarga Pegi yang menunggu kebebasan Pegi? Ya mereka hanya menginformasikan bahwa dari pihak penyidik mau melakukan dulu gelar begitu sebelum mengeluarkan keluarga Pegi dari tahanan. Makanya saya bilang, gelar apa lagi yang mau mereka laksanakan? Ingat loh, ini adalah menyangkut hak kebebasan seseorang. Tolong untuk para penyidik Polda Jawa Barat itu ketuk hati mereka masing-masing. Ya, pakai nurani. Sudah nyata-nyata kok putusan hakim seperti itu bahwa klien kami itu penangkapannya dinyatakan tidak sah. Kok masih ditahan gitu loh. Jadi sebetulnya sudah adakah informasi apakah malam ini atau mungkin esok hari begitu? Tapi bagaimana tim Anda? Apa yang kemudian Anda desakan dan inginkan begitu? Harus malam ini. Malam ini harus dikeluarkan. Bahkan sebetulnya tadi pagi saat putusan dibacakan pun dan perlu diketukkan itu secara otomatis harusnya dikeluarkan klien kami. Kalaupun mereka bilang ada urus administrasi dan lain sebagainya, berapa jam yang terlewat tuh? Jadi artinya harus malam ini klien kami dikeluarkan atau dibebaskan. Oke, baik. Nah mungkin kami nanti memberikan toleransi waktu sampai jam 12 malam. Ya, karena batas satu hari itu adalah jam 12 malam. Baik, Pak Motor. Saya ingin juga menanyakan soal bagaimana isi amarnya. Salah satu poin yang kemudian kami publik dapatkan adalah soal memulihkan harkat dan martabat pegi. Tapi juga tidak ada soal poin ganti rugi. Apakah ini kemudian menjadi hal berikutnya yang kemudian menjadi concern dari kuasa hukum pegi dan keluarga pegi nantinya? Betul. Bahwa tentang memulihkan harkat dan martabat pegi itu artinya bahwa pihak kepolisian harus memberikan rehabilitasi, pengembalian nama baik daripada klien kami. Ya, kemudian kami pun nanti akan merumuskan dan akan berupaya menyusun lagi rencana ke depannya bagaimana caranya pihak kepolisian dari Jawa Barat itu memberikan ganti rugi kepada klien kami. Walaupun kita tidak memandang dari segi materi. Tapi paling tidak rehabilitasi atau pengembalian nama baik lain kami dan ganti rugi itu adalah sebuah cara untuk memberikan peringatan kepada pihak kepolisian dari Jawa Barat jangan sampai di kemudian hari ada pegi istiawan-pegi istiawan yang lain. Jadi mereka harus hati-hati. Mekanismenya akan melalui apa nanti Pak Mutar? Ya, kami nanti coba akan berkirim surat atau bagaimanapun caranya kita akan berhubungan dengan pihak kepolisian dari Jawa Barat. Kenapa? Karena memang ini prosesnya masih di kepolisian. Belum masuk dalam persidangan yang sesungguhnya atau persidangan pokok perkara. Artinya untuk rehabilitasi dan ganti rugi itu, itu kami anggap masih kewenangan kepolisian dari Jawa Barat. Oke, tapi adakah kemudian rencana juga membawa ke jalur hukum begitu? Karena mengingat ditangkap di bulan Mei, saya yakin pasti sumber perekonomiannya juga terganggu, akan ada stigma setelah ini, apakah itu juga akan dilakukan melalui jalur hukum begitu? Pak Mokhtar? Kami saat ini masih konsen ke bagaimana caranya PG ini dikeluarkan dulu dari tahanan. Masalah nanti apakah yang tadi kami bilang rehabilitasi atau ganti kerugian itu harus melalui jalur hukum atau cukup diselesaikan antara pihak kepolisian dari Jawa Barat dengan pihak kami tanpa melalui jalur hukum, nanti kita lihat ke depannya. Yang jelas kalau malam ini, kalau malam ini PG Setiawan, lain kami tidak dilepaskan, maka pastilah kami akan menempuh jalur hukum untuk memperkaratkan pihak kepolisian dari Jawa Barat. Karena artinya pihak kepolisian dari Jawa Barat melawan perintah pengadilan. Baik, kami tentu akan menunggu dan kami juga harus disclaimer bahwa kami juga sudah mencoba mengundang pihak dari Polda Jawa Barat untuk bisa bergabung, namun saya tidak ada yang bisa bergabung pada dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Pak Mokhtar Effendi, pengacara dari PG Setiawan Selamat Malam. Terima kasih sama-sama.